Intro Dalam buku 77 Tanya Jawab Solat Nomor 52 dan 53 Tentang Sutrah Saya dengar ceramah di radio tentang Sutrah Sutrah adalah tongkat tiang di depan imam Isi hadisnya Saraksah solat Jika ada sutrah Menimal setinggi Palang pelana tenda Sajadah bukan sutrah Jika ada anjing keledai atau wanita lewat di depan solat Maka solatnya batal Pertanyaannya Benarkah ada hadis ini Apa tingkatannya Hadis tentang Sutrah Sohih Tapi berhukum dengan satu hadis Tak betul Sekarang banyak hadisnya Sohih Pemahamannya tak Sohih Hadisnya Sohih Pemahamannya tak Sohih Dipinterpretasi menurut otak sendiri Ayat itu betul semua Tak ada ayat itu salah Tapi ingat Lihat Eden juga pakai ayat Ahmad Musadik juga pakai ayat Ayatnya betul Mereka pelintir ayat Ahmad Musadik pakai ayat Aku ini Nabi terakhir Kata dia Mana ayatnya Ini Ayatnya betul Pemahamannya tak betul Hadis tentang Sutrah Sohih Tapi berhukum dengan satu hadis Tak betul Maka jumhur ulama Kata Syekh Wahba Az-Zuhaili Bahawa Sutrah itu sunat Solat pakai sutrah bagus Tak pakai sutrah sah Karena Nabi pernah solat Tak pakai sutrah Baca baik-baik Kawan saya akan berjalan-jalan Sedang solat untuk mencapai sutrah di depannya Karena dia mengatakan sutrah itu wajib Maka ketika sutrah tak ada Dia pun mengejar sutrah Waktu dia solat Yang jadi sutrah Kawannya di depan Kawan yang duduk di depan itu jadi sutrah Begitu selesai solat Dia masbuk Kawannya cabut Sutrah depan Yang depan cabut Akhirnya dia lari Dia masbuk di belakang Lari ke depan mengejar sutrah Imam pun pergi Kau depan Karena dia mengatakan sutrah itu wajib Kalau tak ada sutrah Solat batal Itulah kenapa dia Judulnya Lari mengejar sutrah Itu asal-muasal Kenapa orang mengejar sutrah Yang kedua La dalam bahasa Arab Itu punya tiga fungsi Satu La-Nafi Nafi Kedua La-Nahi Ketiga La-Nafi Nafi Artinya sesuatu yang menafikan Menafikan Melarang sih tidak secara langsung Cuma dinafikan Biasanya rumusnya La-Nafi itu Setelah La Kalimat setelahnya Harokatnya U Misal Tidak mungkin memberikan beban kepada seseorang Kecuali dia sanggup memikulnya Jelas seperti ini Kalau ada kalimat Kalau ada kalimat nahyi Larangan La-nya bersambung dengan kalimat Ujungnya mati Misal La-taf'al La-taskut La-tasrik Ujungnya sukun Mati Anda sedang ribut Saya bilang La-tata-kallam La-tata-kallam Artinya jangan Artikan jangan Jangan bicara Tapi kalau saya katakan La-tata-kallamu Tidak ada pembicaraan Saya larang dengan tegas Tidak Cuma bahasanya lembut Menafikan segala pembicaraan Tapi kalau ada kalimat Akhirnya harokatnya Fathah Seperti hadis La-salata Liman lam yakra Bifatihatil kitab Itu menunjuk pada dua hal Bisa maknanya Nafi Bisa maknanya Naksih Nafi atau Naksih Naksih artinya Kurang Tidak sempurna La-salata Liman lam yakra Bifatihatil kitab Diartikan tidak ada Salat Bagi orang yang tidak Membaca Al-Fatihah La disitu Kalau berarti Naksih Artinya Orang salat berjamaah Jadi makmum Ada kesempatan Baca Al-Fatihah Dia gak baca Salatnya tetap sah Cuma kurang sempurna Kurang sempurna Jadi dia punya kesempatan Baca Al-Fatihah Dia gak baca Karena ada hadis lain Dijadikan imam untuk diikuti Bacaan imam Sudah mencakup bacaan makmum Tapi Al-Fatihah ini Begitu luar biasa Kalau ditinggalkan Walaupun dia bisa baca Dia tinggalkan itu Maka tidak sempurna salatnya Tidak sempurna Tapi kalau dia sedang Salat sendirian Kemudian tidak membaca Al-Fatihah Langsung kepada surah tertentu Maka La disitu Berfungsi sebagai Nafi Menafikan Tidak dianggap Salatnya Batal Tidak sah Nah kalimat sutra Bisa dipahami dengan itu Di La sutrata Tidak sempurna Salat seseorang Yang tidak memiliki sutra Ketidaksempurnaan jelas Ketika anda Salat tidak ada sutra Orang lewat Bisa terganggu Macam-macam bisa Sekalanya akan buyar Akan buyar Di tidak sempurna kebacaan Tidak sempurna pada Kekhusuan Tapi La disitu Bisa berarti Nafi Tidak sah Jika seseorang Mengabaikan sutra itu Menganggap ringan Gak perlulah Ngabain sutra itu Penolakan yang terhadap Sunnah Nabi Sudah menafikan fungsi salatnya Karena itu Orang-orang yang menganggap Ringan sutra Menafikan Bahkan menganggap fungsinya Sepele Maka setiap dia salat Salat tidak dianggap Tidak Bukan cuma tidak sempurna Tapi tidak Tidak sah dalam pandangan fikir Ya Dila sampai sini Baik Cukup ya Baik Alhamdulillah Kalau sudah dirasakan cukup Mudah-mudahan Kita semua disini Bisa masuk ke dalam Surga tingkatan paling tinggi Bersama Rasulullah S.A.W Tinggal bagaimana Usaha kita untuk Mewujudkannya